Baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saya Yuli, kita hari ini akan review terkait dengan formulasi krim Ketoto Pen. Kita sudah, kemarin kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu formula 1 ya, formula 1 ya, formula 1 seperti ini ya, formula 1, coba kita lihat ya, formula 1, kemudian formula 2, nah ini ada terpisah ya, ya terpisah ya, ada dua lapisan, berarti dia sistemnya pecah ya, ada dua lapisan, Ini terpisah, kemudian yang ketiga, nah ini ada gelombongnya, ada romba udara yang terjebak, nah untuk formula ini, kita baik-baik saja sama. Nah bagaimana, formula 1 yang berpulang tadi siapa? Ini formula 1. Ini bagaimana, coba untuk formula 1, cuma sebagainya, ada Ketofren, Ketofren, Asam Steara, Kuet, Protolatun, Koravin, Setos Teru, Emulgatory ada Twin sama Parapim Likid, PHT, Ena Benzolat, Glycerine, Olive Oil dan Aquades. Jumlahnya berapa prosentrasennya? Jumlahnya 20 persen. Jumlah masing-masing lagi berharga depan. Untuk Ketofren itu? 10 persen. 10 persen. Asam Steara, 15 persen. Kita digunakan kompet. 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 Ada bisa ditunjukkan fotonya, contoh formulanya disini, oh disini, coba dibacakan, yang mana. Untuk formula 2, cuma yang presentasinya hampir sama, kita provenya 10%, asan setiara 15%, petrolatum 5%, parafiliquidium 5%, cota setiara alkohol 5%, twin 12%, untuk BHT-nya 6,65%, catrium benjauat 6,5%, bilis airin 32,5%, alif oilnya 3 retes, aku adanya 10%. Yang formula 3, kita provenya 10%, asam syarat 10%, petrolatum 6%, parafiliquidium 10%, cota setiara alkohol 4%, twin 80% 15%, BHT 0,070%, natrium benjauat 0,5%, glicerine 4,5%, olif oil 4 retes, akuades 10%. Oke, yang kira-kira yang membedakan ketiga formula ini apa? Kita bisa memberikan penjelasan? Yang pertama yang membedakan adalah twin 80-nya. Jadi twin 80-nya memang punya beber formula, yang pertama untuk formula pertama itu sediaannya masing-masing dengan HLB sediaan 10%, dengan twin-nya 1,53 gram, dengan lipid parafiliquidium 6,47 gram. Sedangkan untuk sediaan yang di dua, itu dengan 17% HLB-nya. Twin-nya sekitar 2,6 gram, sedangkan lipid parafiliquid N Тогда 0,8 gram. Dan untuk sediaan formula ketiga, yang nanti sebentar akan dipilih sebagai formula yang akan dilanjutkan dalam skala yang lebih besar. dengan HLB 15%, min 80-nya ada 2,3 gram, dan liquid parafinya adalah 0,7. Itu perbedaannya, antara formula 1, perbedaan sudah dijelaskan, perbedaan formula 1, 2, dan 3. Seperti itu. Nah, sekarang peringkatan evaluasi, ada yang bisa menjelaskan, terkait dengan formula 1 bagaimana, formula 2 bagaimana, formula 3 evaluasi bagaimana, sehingga nantinya kita akan mendapatkan, satu formula untuk di upscale, untuk skala besar. Silahkan, untuk yang kelompok 1, Nah, evaluasinya bagaimana, ke mana hasilnya yang didapatkan? Untuk yang UJPA, ini bagian dari KANEL, ini bagian dari kelompok 1, kalau yang ini adalah Arif, dan ini adalah Jertian. Untuk formula 1, evaluasi yang pertama kami melakukan UJPA, untuk UJPA-nya sendiri, sentuh dan termasuk dalam sifat bahan dari pH, atau profennya. Jadi sudah mengalami. Oke. Evaluasinya pH, berapa, hasilnya? Wih, pH-nya kemarin 6. Target-nya kita sudah? Target-nya kita 4 sampai 6. Target-nya kita sudah 4 sampai 6. Ya, sedangkan untuk Corona 1, target-nya 6. Berarti kita masih masukin, masih masukin, masih masukin, masih masukin, masih masukin, walaupun posisinya pH-nya sudah berdekat, itu patah satu. sedangkan pH. Untuk formula 2 bagaimana? Formula 2? Sekarang, mau airan? Yang kemarin sih, untuk pH-nya itu, bukan bersama kayak formula 1, gimana? Yang kemarin kita evaluasi. Sama ya, pH-nya pH-nya, itu sama ya, 6 ya. Setelah ditambahkan oleh pilihan. Sama ya, sama-sama bersama. Jadi, formula 1 dan 3, tetap sama, T1 dan 2, untuk pH-nya tetap sama, 6 ya. Untuk formula 3 bagaimana? Untuk formula 3, setelah dievaluasi dengan pH, kalau pertama pH-nya itu, 4 sampai 6. Secara teoritis, masuk dalam retang, GTPP dan TPP-nya. Tapi, kemudian ditambahkan oleh oil, pH-nya menjadi turun, kita akan 4 sampai 5. Tapi, untuk, geuji hanya dengan indikator, indikator pH saja, tidak. Belum sampai pH, ya, itu indikator pH universal. Belum sampai pada pH meter. Jadi, angka pastinya belum diketahui, tapi sekitar 4 sampai 5. Jadi, itu masuk ke retang, masih terpenting. 4 sampai 6. Jadi, saudara dapat berapa? 4 ya? 4 sampai 5. 4 sampai 5. Oke. Itu kalau dari segi pH, berarti, step pertama pH-nya kita masuk, ya. Kemudian, step kedua, terkait dengan, secara aseptibilitas, atau secara fisik, ya. Secara fisik, untuk yang formula 1 bagaimana? Saudara bisa menjelaskan. Secara fisik dari formula 1-nya ini, mungkin bisa dibuka. Oinnya seperti kayak busa, terus dia terjadi pemisahan 2 fase, ini di bawah ini ada fase minyaknya. Itu terpisah apa? Terpisah. Ini terpisah. Apa nyambung ya? Terpisahnya tuh. Oh, ini nyambung. Cuma di bawah ini fase minyaknya. Tapi tetap terpisah dia? Iya, tetap terpisah. Oke, ini seperti busa jadinya. Bisa dilihat. Tetap terpisah ya? Terpisahnya kelihatan apa tidak? Kalau memang sudah jelas terpisah. Jelas terpisah. Jelas terpisah, ya. Oke, itu untuk terkait formula 1, ya. Terkait untuk formula 2, silakan tergakar. Saya ya. Formula 2, dia ini terpisahnya lebih banyak daripada formula 1, terus dia akan dia, dia aplikasikan sensasinya bagaimana? Pas sih. Pas. Pas gimana rasanya? Halus. Halus. Lagi ingin juga. Ya. Sudah terjudikan atau tidak? Tadi kan sudah ya? Di ya formula 3, kemudian formula 2 sudah dicobok, dia sudah terjudikan. Karena kita, komposisi kita terdiri dari 40 persennya minyak, tasa minyak, dan 60 persennya kita, tasa airnya. Jadi kita sudah terjudikan semua untuk formulasi. Formula. Tetapi, secara fisik ini, ini beda, ya. Ini terpisahnya, lebih banyak ditandingkan dengan formula 1, 1, 1. Jadi, ya. Terpisahnya lebih banyak. Nah, kemudian silahkan formula 3. Untuk formula 3, penggunaannya sudah baik, kita lihat, dan ini sedia terlihat, terlihat seperti perusahaan, dan untuk penggunaannya ini sudah diaplikasikan, dan menimbulkan efek dingin setelah diunikan dengan air. Saya rasa untuk reviewnya, sampai di sini dulu. Bagi yang, tiga saudara bermanfaat dengan video ini, silahkan bisa like, subscribe, dan komen untuk masukan buat kami semua. Jadi, kita akan berbaiki di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.